Rumah sampai digeruduk masa, masalah apalagi Ustadz Yusuf Mansur Atau mewakili jamah Jabal Nur yang dulu berkaitan dengan investasi batu bara Sekaligus saya sebagai korban yang telah mengajukan bugatan ke pengadilan negeri Jakarta Selatan Yang saat ini perkaranya sedang disidangkan Terkait dengan permasalahan tersebut Yang kami tuntut adalah kembalikan seluruh investasi jamaah, masjid, dan salam Sekitar 250 orang itu terdiri dari para jenderal Kemudian sampai dengan marbot masjid, ART, pembantu rumah tangga Itu yang kami perjuangkan Yang juga tentu saya korban bos Bapak ini kan pesawat pengacara Saya korban bos, digugatan saya korban sayang Sudah melakukan upaya hukum? Sudah melakukan upaya hukum? Tidak ada salahnya kan ini negara demokrasi Kami sudah mengajukan pemberitahuan Apa salahnya? Apa salahnya kami ke sini? Konteksnya konteksnya Kan konteksnya bisa denger Kalau mau diselesaikan Tidak usah ribut-ribut di mana-mana Banyak konteks yang denger Kemudian datanglah ke rumah kami Kita bicara baik-baik Secara substansi Ini tidak menjawab persoalan Persoalan bahwa Ada investasi Yang kita terus pertanyakan Sampai dengan hari ini Sedang selama 6 bulan Yang tidak dijawab Oleh saudara jaman Investasi tabung tanah itu apa? Dimana? Uangnya dipakai untuk apa? Dan lain sebagainya Ustadz Yusuf Mansur Rupanya selalu lekat dengan kontroversi Dirangkum detik.com Selasa 21 Juni 2022 Kediaman Yusuf Mansur Yang berada di Cipondo Kota Tangerang itu Dikeruduk Masa Pada Senin 20 Juni Sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat Aksi tersebut berlangsung Selama kurang lebihnya 10 menit Ustadz yang lekat dengan masalah duit itu Rumahnya digeruduk masa Karena masalah investasi Saat digeruduk Sang Ustadz diketahui Sedang berada di Yaman Demikan diunggapkan Salah satu seorang jemaah Yusuf Mansur Puluhan orang mendatangi Yusuf Mansur Merasa ditipu Terkait kasus investasi Batu bara yang melibatkan Jemaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur Lagi-lagi dan lagi Masalah uang Beberapa waktu yang lalu Juga heboh video dari YM Sedang mengebrek meja Saya butuh duit 1 triliun Ujarnya penuh emosi Sambil mengebrek meja Video itu pun viral Entah apakah tuntutan yang dilakukan Masa yang mengeruduk rumahnya di atas Benar adanya atau tidak Yang jelas sudah beberapa kali YM terlibat masalah bisnis Yang paling diingat mungkin Masalah bisnisnya Paitren Yang kabarnya sekarang Sedang kesulitan Kemudian YM Pernah pula terlibat Masalah bisnis Dengan investor terkait Dana investasi Untuk usaha hotel Apartemen haji Dan umroh Masalah ini bahkan Sampai ke pengadilan negeri Kota Tangerang Awal tahun lalu Ada pun kasus perdata Yang menjerat Ustadz Mansur Adalah dugaan Ingkar janji Alias Wan prestasi Dana investasi Uang patungan Usaha hotel Dan apartemen Haji dan umroh Masalah ini bahkan Sampai ke pengadilan negeri Kota Tangerang Awal tahun lalu Ada pun kasus perdata Yang menjerat Ustadz Yusuf Mansur Adalah dugaan Ingkar janji Alias Wan prestasi Dana investasi Uang patungan Usaha hotel Dan apartemen Haji dan umroh Investasi Investasi memang Kalau dilakukan dengan benar Bisa menguntungkan Namun Sungguh disayangkan Ada yang memang Memanfaatkan popularitasnya Entah sebagai Ustadz atau guru agama Untuk mengajak orang Berinvestasi Memang itu hak seseorang Namun tentunya Jika dilakukan dengan benar Dan sesuai peraturan Yang berlaku Bukan dengan tujuan Investasi bodong Saat ini memang Belum terbukti Apakah memang Semua investasi Yang dilakukan YM Itu benar adanya Biarlah pengadilan Yang membuktikan Namun memang Untuk yang kesekian kalinya YM terlibat masalah ini Bukan rahasia lagi Kalau dilat dari Jejak YM Memang pernah dipenjara Akibat kasus bisnis Di bidang informatika Kegagalan bisnisnya Membuatnya terlilit utang Dan masuk penjara Selama 2 bulan Ini berarti Lagi-lagi Masalah duit Kasus ini juga Menjadi pelajaran Berharga bagi investor Untuk selalu berhati-hati Dalam berinvestasi Jangan karena tergiur Untung besar Sehingga menaruh Semua uang Di suatu tempat Sehingga kalau investasinya gagal Habislah sudah Jangan juga terlampau percaya Walaupun sosok tersebut Adalah orang yang Kelihatannya mudah dipercaya Apalagi dengan Embel-embel gelar agama Selalu waspada Dan lambat investasi Selamat menikmati Selamat menikmati